Assalamualaikum pemirsa oke pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memasang kipas yang baik di STB karena kita tahu bahwa STB jika tidak dikipasin akan cepat sekali rusak karena penyebab utama kerusakan selain komponennya yang kurang bagus tentu saja karena suhu panas di STB suhu panas tersebut disebabkan karena panas komponen di STB dan juga bahan dari pok STB ini kebanyakan menggunakan besi jadi jika di dalam suhunya sudah panas maka akan lebih panas lagi karena besi merupakan konduktor pengantar panas terutama panas dikeluarkan oleh IC chipset ini ini ada headsinknya kita pegang ini sedang hidup STBnya dan sangat panas pemirsa semuanya bisa buktikan saat STB dihidupkan kita buka, kita pegang IC chipset ini sangat panas ya bukan cuma panas dan disini juga panas ini penguat RF-nya di dalam sini oke dan sebaiknya untuk kipas cara pemasangannya adalah kita tiupkan ya bukan kita sedot buang namun kita tiupkan kita arahkan ke IC chipset ini atau umumnya kita arahkan ke mesin STB-nya dengan cara seperti ini bagian yang ada tulisannya bagian yang ada tulisannya di bagian bawah bagian bawah seperti ini dan pasangnya untuk lebih baiknya di tengah-tengah persis akan sangat baik karena ini tepat di atas IC chipsetnya dan untuk kipas yang digunakan sebaiknya menggunakan tegangan 5V karena tegangan 5V tersebut bisa kita ambilkan di port USB disini jadi kita tidak repot menggunakan adaptor lain atau adaptor eksternal kita hanya menyiapkan sebuah jack USB seperti ini ini bekas charger HP nanti kita potong kita ambil yang ada USB-nya ini dan meskipun ini sudah ada lubangnya ya tapi sangat kecil lubangnya kita harus memutuskan ini dulu ini kita potong supaya lubang lebih lebar dan masuknya angin lebih leluasa otomatis akan lebih dingin oke sudah berlubang tinggal yang sebelahnya ini oke seperti ini dan ini lumayan rapi dan kita pasang kipasnya disini dan saya akan mengebornya dulu saya skip dulu videonya dan sudah saya bor ini cukup dua saja sudah cukup oke untuk kipas dan kabel USB-nya sudah saya sambung yang kita gunakan adalah kabel warna merah dan hitam saja ya kalau di USB itu ada hijau dan putih tidak kita gunakan oke langsung kita coba dulu sebelum kita pasang di tutupnya oke dan kipas sudah berputar ini oke langsung kita pasang saja kita coba hidupkan STB-nya sudah berputar dan kencang sekali oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba semoga berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh